Assalamualaikum Pecinta Liga 2. Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, di video kali ini kami infokan hasil pertandingan, kelasemen serta jadwal pertandingan selanjutnya. Sebelum lanjut, please subscribe channel ini. Berikut, hasil pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pada pekan kelima. Persuar Waropen menang 4-1 atas tamunya Putra Delta Sido Arjo. Nusantara FC bermain imbang 0-0 versus Persikap Bandung. Berikut, kelasemen sementara Liga 2 Indonesia, dari grup Barat. PSMS Medan diurutan pertama dengan 13 poin. Karo United diurutan kedua dengan 9 poin. Semen Padang diurutan ketiga dengan 8 poin. Sriwijaya FC diurutan keempat dengan 8 poin. Berikut, kelasemen sementara Liga 2 Indonesia, dari grup Tengah. Bekasi City, diurutan pertama dengan 10 poin. Persijab Jepara diurutan kedua dengan 7 poin. Persipapati diurutan ketiga dengan 6 poin. Persikap Bandung diurutan keempat dengan 6 poin. Berikut, kelasemen sementara Liga 2 Indonesia, dari grup Timur. Persipura Jayapura, diurutan pertama dengan 9 poin. Persipal Palu diurutan kedua dengan 9 poin. Persuar Waropen diurutan ketiga dengan 8 poin. Persibab Balikpapan diurutan keempat dengan 7 poin. Dan berikut top skor sementara Liga 2 Indonesia. Zulham Zamrun diurutan pertama, asal Persela dengan 5 gol. Nyoman Sukarja, diurutan kedua, asal PSKC Cimahi dengan 4 gol. Nofrian Shah asal Persipa, Rosat Setiawan, asal Semen Padang dengan 3 gol yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.